Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecepatan kali ini saya akan mereview ini kedatangan mesin Genset 2500 guys tapi bocor oli atau orangnya olinya bocor kemana-mana setelah kita cek kita hidupkan suaranya ngosos dari bagian magnet sini guys jadi kita buka bagian magnetnya karena diperkirakan olisil yang sebelah sini kita buka dulu setelah terbuka kita bisa membuka bagian magnetnya atau rodek gendang ya udah gendang Genset ini katanya bocor dari sini guys mamprah-mamprah olinya ini bagian sini sudah tahan tapi agak susah guys karena terlalu kencang jadi kita menahannya lewat jadi aja setelah kita ketok seperti ini dia akan kendur lepas ya Nah ini sudah kena tinggal sekarang tinggal kita melepas magnetnya jadi dengan dimasukkan kopeng mint seperti ini dan baut kita pasang kita peraskan atau kita ratakan kopeng kita tarik dan kita tetap di bagian baut belum pernah ini guys kayaknya sekali lagi kita ketok sekali lagi ini sudah kena ya lalu kita lepas nah ternyata klas olisilnya lepas guys olisil yang lepas nanti kita pasang dan kita ganti yang baru kita pasang lem setan nih biar lengket oke setelah kita bersihkan kita akan pasang kembali olisilnya ini olisilnya warnanya merah pula guys kita masukkan separoh dulu setelah masuk separoh kita pasang lem setan setelah itu kita ketok kita tekan seperti ini sampai merata kalau kurang dalam kita tinggal ketok lagi oke kita ratakan kita pasang lem kembali biar pasti nggak mau moncrot-moncrot lagi oke setelah itu kita tinggal lakukan pemasangan di bagian magnetnya atau roda gendangnya guys oke setelah magnet terpasang kita pasang kipasnya kipas pendinginnya ini untuk mendinginkan mesin atau bagian pouring kipas pendinginnya jadi setelah bautnya terpasang kita kencangkan menggunakan kunci 21 dan kita tahan di bagian cd-nya kita kencangkan hingga benar-benar kencang nah kita sudah mantap bisa kita ketok untuk menambahkan kepastian ya oke sudah terketokkan sekarang tinggal kita pasang cupnya udah mudah-mudahan tidak jadi masalah lagi mesinnya sudah normal nantinya setelah ketuk pasang alisilnya ya oke kita pasang penutupnya yang kita kencangkan oke pengetangannya sudah hampir selesai sekarang bisa kita tes hidupkan mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dibagikan ke seluruh sosial media yang teman punya mudah-mudahan teman semua bisa terspirasi untuk memperbaiki mesinnya meskipun ada kerusakan seperti ini yang ringan-ringan ini guys tapi masalahnya berat kalau tidak hidup-hidup ini mesin sudah bagus warna ini sudah habis tidak ada masalah lagi masalahnya cuma pada waris hirca terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih